Allah menyaksikan amal besar dan amal kecil, amal sedang. Amal yang besar dalam pandangan Allah itu amal yang dilakukan dengan ikhlas, yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Orang yang senang dipuji berarti dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang memuji. Itulah sebabnya jihad sampai terbunuh sekalipun di medan perang, tidak masuk sorga, bahkan diseret, tertelungkup, masuk ke dalam neraka, bukan kurang berani, bukan kurang berjuang, bahkan sampai terbunuh, tapi tidak berhasil, yang kurang ya cuma satu hatinya lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Dan Allah tidak suka. Hapal Quran, suaranya merdu membaca ayat Quran tetap tidak berhasil, bukan kurang hafalan, bukan kurang dakwah, bukan kurang ilmu, yang kurang cuma satu hatinya menghadap ke makhluk. Juga yang sedekah. Kenapa gagal padahal dia alih sedekah? Karena dia lebih menikmati, diakui sebagai dermawan, sebagai penyumbang, sebagai orang yang senang bersedekah, dan dia menikmati itu. Padahal aslinya dia yang harus bersyukur, bisa dijadikan jalan. Ini seperti yang sedang ceramah ini, enggak boleh ngarep apa-apa. Jadi saudara-saudara, pertama saudaranya juga enggak punya apa-apa, ya maaf hadirin jangan tersinggung, ini fakta. Sorga tidak punya, benar. Pahala juga kita sama-sama pas-pasan. Dan kalau dengan pertemuan ini, teman-teman makin yakin ke Allah, makin mengamalkan, coba yang paling beruntung siapa? Ini yang ngomong, kalau dia ikhlas. Bayangkan, ini hadir biasanya seribu, dua ribu. Lalu semuanya jadi zikir. Karena diajak berzikir oleh pencerama. Saudara zikir dapat pahala. Yang ceramah, akumulasi semuanya ngalih. Amalkan, ya. Oh, kalau gitu saya tidak mau ngamalkan. Enak benar si AA. Ya, terserahlah. Jadi, ceramah, ini udah untung luar biasa. Dia dapat pahala, dia mengajarkan ilmu, yang pahalanya mengalir sampai dikubur nanti. Sampai yaumal kiamah, ilmu yang manfaat. Dia ngajar orang, orang jadi soleh, pahalanya juga dapat. Jadi, maaf ya, amplop atau imbalan dalam bentuk apapun, itu sangat tidak ada apa-apanya, dibanding dengan ganjaran yang Allah berikan. Jadi, bayangkan, kalau dakwah hanya ngarep-ngarep imbalan uang, ya Allah, betapa ruginya. kepilih, jadi bisa dakwah saja. Huh, itu sudah rejeki yang tidak ada bandingannya. Terus jengkel, sakit hati, karena amplopnya tipis. Padahal itu cek. Cek kosong. Semua sekarang berterima kasih, bawa sekarung kurma masing-masing, untuk, ah, terima kasih, maaf tanpa meremehkan ya. Pertama, enggak mungkin, saudara bawa karung kurma, kalaupun dikumpulkan, tetap enggak ada apa-apanya, dibanding dengan ganjaran dari Allah. Makanya, balas budi orang, enggak usah ditunggu. ucapan terima kasih, apalagi. Dan kalau Allah menghendaki itu datang, pasti datang hadirin, tanpa harus ditunggu-tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.